Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak hal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kehidup, atau halal unik lainnya. Keputusan pemerintah China untuk menutup kota Wuhan terkait virus corona, membuat ibu kota dari provinsi Hubei ini tampak seperti kota hantu. Seorang turis Amerika di kota China menangkap beberapa pemandangan menakutkan pada hari Jumat 24 Januari 2020. Ia memperlihatkan hanya ada beberapa orang yang berkeliaran di jalan-jalan yang kosong. Dilansir dari Daily Star, Minggu 26 Januari 2020. Sebelumnya Wuhan merupakan rumah bagi 11 juta orang. Dan sekarang, sekolah telah ditinggalkan. Pusat perbelanjaan nampak kosong. Dan hanya ada satu toko klontong kecil yang tetap buka. Kantor pos di kota tersebut juga memasang pengumuman. Ditutup sampai bulan depan. Turis tersebut mendengar seorang wanita berkata, panik. Ia juga menambahkan, meski ditutup, kota ini masih memiliki persediaan logistik yang cukup. Namun, diperkirakan akan mulai habis dalam dua minggu ke depan. Keputusan menutup kota Wuhan diambil setelah jumlah kematian orang yang terinfeksi virus corona di China, bertambah menjadi 41 orang. Keputusan menutup kota Wuhan di China, juga membawa virus SARS yang menyebabkan gejala pernafasan parah. Diperkirakan 56 juta orang telah dikarantina di China. Transportasi umum di sana pun tidak dioperasikan untuk menghentikan penyebaran virus corona lebih lanjut. Akibat wabah virus corona ini, pemerintah China membatalkan perayaan tahun baru Wimlek. Karena mereka senang berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus yang mematikan ini. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati